Dewi Nikke, yukosok kembali lagi di diarinya Dewi Jangan pedulikan tempat tidur yang berantakan dan amput gua yang acak-acakan Oke guys, hari ini gua mau ngajarin tentang katakana Kemarin gua udah bikin seri lengkap tentang hiragana Buat yang belum nonton silahkan cek disini, disini, disini Oke guys, sebelum kita mulai pelajaran ini Gua udah pernah bilang pas pelajaran hiragana ya Bahwa untuk belajar bahasa Jepang Karena kita tuh belajarnya bahasanya beda, hurufnya beda sama alfabet So, yang paling penting itu adalah selalu latihan nulis di rumah Dan ga usah tergesa-gesa, oke? Jadi pelan-pelan aja Nah, hari ini gua pengen ngajarin yang akasatana Nanti di bagian komen gua bakal kasih soal buat kalian Kalian coba latihan di rumah ya Nah, gua ada kerja sih, jadi gua ga bisa ngecek semuanya guys Sorry Oke, katakana itu apa sih? Nah, katakana itu adalah huruf Jepang yang dipakai untuk menulis bahasa asing Itu singkatnya ya temen-temen Sedangkan hiragana ya, itu katanya huruf Perempuan dulu yang katanya ngirim surat cinta ke laki-laki yang ada di rumah Itu katanya katanya Kita langsung aja masuk ke contohnya Kayak gimana sih bentuk bahasa asing yang menjadi katakana itu? Gampang ya Misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia Informasi Oke? Nah, bahasa Inggrisnya Information Kalau dijadikan katakana Nah, cara bacanya menjadi information Oke, yang berikutnya kita coba Yang lainnya Coklat Coklat Everybody love it Gomong bahasa Inggris Oke, bahasa Inggrisnya adalah Chocolate Chocolate Oke? Bahasa Jepangnya Chokoreto Chokoreto Oh, kalian pengennya agak panjang Lebih panjang gitu ya Nama saya adalah Dewi My name is Dewi Kalau dibacakan pakai katakana My name is Dewi Langsung saja kita masuk ke pelajaran hari ini Lego! Oke guys, jadi sama seperti hiragana Kita mulai dari A, i, u, e, o Dulu, oke? A I U E O A, i, u, e, o Oke ya Selanjutnya kita coba Tulis satu-satu Dan saya bakal kasih tau Sama kalian Urutan nulisnya Jadi seperti ini Ini A Berikutnya adalah I Oke, berikutnya U Berikutnya E Satu Dua Tiga Nah yang bawah lebih panjang ya teman-teman Hati-hati Jangan sampai salah nulis Jadi kayak Begini atau Begini Ini gak bener ya Yang bener bagian atasnya pendek Bagian bawahnya agak panjang Oke Oke, yang berikutnya adalah Oke, ini adalah O Udah selesai A, i, u, e, o Berikutnya adalah Kaki, ku, ke, ko Kaki, ku, ke, ko Sorry ya Bagian apa Lampunya ini Silau Soalnya ini gue syutingnya pas malam gitu guys Jadi ini gue berusaha merunduk-runduk nih Supaya kalian bisa lihat apa yang gue tulis Oke, kita langsung coba Cara penulisannya dan urutan penulisannya Pertama, mulai dari K dulu 1, 2, K Ki ya Ki 1, 2, 3 Oke, untuk huruf Ki Mungkin kalian sudah sadar bahwa ini mirip banget sama Hiragana Iya bener Ki Hiragana seperti ini Tapi di Katakana dia gak ada ininya ya Gak ada ininya Oke teman-teman Jadi hati-hati Jangan sampai salah Ini Hiragana Nah yang ini Katakana Berikutnya adalah Ku Langsung saja 1, 2 Gampang ya Berikutnya Oke Oke 1, 2, 3 Nah begitu teman-teman urutannya Oke Kok Ini gampang Gitu 1, 2 Ya Kayak gini cara nulisnya Kok Ah, sorry Jangan berlebih ya Jangan sampai berlebih Oke Jadi dia kayak kotak Oke teman-teman Yang berikutnya adalah Sa Langsung aja Sa Si Su Se So Kalian udah mulai pusing Kalian udah mulai pusing pasti Si Su Se So Oke Kelihatan kan ya Oke kita langsung masuk aja ya Cara Penulisannya Sa Si Sa Si Sa Si Su Se So Pertama dari Sa Oke Satu Dua Tiga Sa Berikutnya Si Si Satu Dua Tiga Kayak gitu teman-teman Ingat Ini dari bawah ke atas Oke Jadi Satu Dua Tiga Oke Oke berikutnya adalah Su Ini su Satu Dua Oke Ini su Se Oke kayak gitu Cian tulis Satu Dua Se Ini Yang berikutnya adalah So 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 Satu Dua Satu Dua Nah Beda sama si ya Ini dia dari atas ke bawah Kalau si Satu Dua Tiga Dari bawah ke atas Jangan sampai salah ya teman-teman Oke Yang berikutnya adalah Ta Si Si Tzu To Ta Si Tzu De To Nah ada yang mirip sama si Disini bedanya apa Langsung lagi kita masuk ya Cara penulisannya Langsung dari Ta dulu ya Oke cara nulisnya Satu Dua Tiga Ini adalah Ta Satu Dua Tiga Jangan salah sama ku ya teman-teman Ku kayak gini Haa Sorry Ku Tapi dia gak ada ininya Kalau ada Ada Kaitnya disini Itu bacanya Ta Oke yang berikutnya Adalah Chi Chi Gampang ya Satu Dua Tiga Dua Tiga Kayak gini teman-teman Nah ini Chi ini mirip sama Kanjinya Seribu Kanji seribu kayak gini Nah bedanya apa Kalau Chi Dia agak Mereng gini guys Agak mereng Jangan terlalu mereng juga sih Agak mereng lah Kalau Kanji Seribu Ini bacanya Seng Seng ya Ini dia Garisnya Ini lurus ke bawah Maaf kalau agak silau-silau dikit ya Ini udah berusaha nutepin Pake badan gue Oke yang berikutnya adalah Tzu Nah ini susah Satu Dua Tiga Nah bedanya sama Chi Tzu itu Dia dari atas ke bawah Sama kayak So Ini So Oke Chi kayak gimana tadi Satu Dua Tiga Dari Ini Chi ya Supaya kalian gak bingung sih Mungkin kalau kalian Nulis Si Itu kalian usahakan Nulisnya agak Ke bawah dikit gitu Kayak gini Sedangkan kalau kalian nulis Su Usahakan dia berdiri Seperti ini Ini cara membedakannya ya Teman-teman Ini Shi Ini Chu Oke berikutnya adalah Te Satu Dua Dua Oke Satu Dua Tiga Ini adalah Te Berikutnya adalah To Gampang Satu Dua Dua Step Dikit lagi ya Teman-teman Terakhir kita bakal Nulis Coba nulis Na Na Ni Ne Ne No Oke Beten gak ya Na Ni 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 No Dimulai dari Na dulu ya Gampang Na Satu Dua Kayak tanda tambah gitu ya Teman-teman Cuman bedanya Kalau tambah kan begini nih Kalau dia agak Bengkok dikit Gitu aja Satu Dua Dua Step ya Penulisannya Berikutnya adalah Ni Satu Dua Gampang ya By the way Kanji Angka dua Juga seperti ini Teman-teman Ni Hiragananya ini ya Oke Yang berikutnya adalah Ni Dikit lagi Satu Dua Kayak gitu teman-teman Satu Dua Kayak gitu urutannya ya Jangan salah sama Su Su dia kayak gini Ini Su Oke Jadi jangan sampai salah Mirip Kata kanan itu susah teman-teman Bahkan gue suka lupa Gue Bukan lupa sih Gue gak bisa baca cepat Oke Berikutnya adalah Ni Disini Satu Dua Tiga Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Jadi kayak gini ya Teman-teman Satu Dua Tiga Empat Kayak gitu No Terakhir ya No Gampang H Dak Satu Jadi Next Kita bakal bahas sisanya ya Gue gak mau bikin panjang-panjang Kenapa Karena Yang namanya belajar tuh Kalau terlalu cepat juga Gak baik gitu loh Sorry kotor Pake pembersih Ini Lantai Habis Gue punya penghapus Hilang Entah kemana Gue gak tau Oke Teman-teman Terima kasih udah nonton video untuk hari ini Berikutnya kita bakal bahas sisanya Yaitu Hamaya Rawah Sorry rambut berantakan Soalnya Ya nih Mau tidur soalnya Nyediain Waktu Buat ngajarin kalian Oke Terima kasih udah nonton video untuk hari ini Kalau kalian belum subscribe di channel ini Tolong subscribe Dan jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk share Untuk teman-teman kalian Yang baru mau belajar bahasa Jepang Oke Sekian video untuk hari ini Matatsugi no Doga de Oaishimashou Ketemu lagi di video berikutnya Yane Ike meng